Indonesia patut berbangga memiliki salah satu atlet berprestasi seperti Hendro. Atlet spesialis jalan cepat ini menjadi salah satu tumbuhan tim atletik merah putih di ajang multi-event dua tahunan SEA Games. Atlet 27 tahun ini telah mengoleksi dua medali imas yang dirahinya pada SEA Games Myanmar 2013 dan SEA Games Singapura 2015. Karirnya di nomor jalan cepat tidak mengalir begitu saja. Karena keterbatasan biaya, anak kedua dari nombor saudara berjuang menjadi atlet berprestasi demi kesempatan bersekolah di SMA. Di mata pelatih Hendro yang direkrut pelan nas pada tahun 2007 adalah sosok yang ulet. Hendro yang mengikuti kejuaraan tingkat Asia di Jepang pada pertengahan Maret lalu nyaris lolos ke Olimpia Dario 2016. Namun kesempatan ini lepas karena hanya mampu finish di posisi kelima. Fokus menghadapi SEA Games Malaysia 2017, atlet yang menyedulakan Valentino Rossi bertekad mencetak medali mas ketiga pada ajang multi-event nanti.